Ada seekor kelinci di tengah jalan, kelinci warna putih dan wah si Akang tadi gitu kan Waduh kok ada kelinci gitu, kelinci siapa yang malam-malam kayak gini keluar Nah akhirnya apa namanya si Akang tadi penasaran gitu kan motornya ditaruh, distandarin Dia ngedeket gitu, rencananya pengen nangkep gitu kelinci itu Nah ngedeket, 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 ternyata pas dia makin ngedeket, makin ngedeket Kelinci itu kok aneh ya, kok jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar Dan jam tadi ada kata kedua-kata pas dia, mantap besar, teman-teman Kita itu kan berpengkap, ngedeket, ternyata pas Yang aneh ya, kok jadi maya ya, kok jadi kami ngedeket, makin ngedeket, makin ngedeket Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di daerah Pasundan sana dari Tanah Sunda Yang kebetulan belakangan cukup jarang gue bawain Tapi di awal-awal dulu itu banyak cerita ya Karena dulu ya gue sempat cukup lama juga tinggal di daerah Jawa Barat sana Dan ya ada beberapa pengalaman, pengalaman horror juga Yang sempat gue share itu di awal-awal channel Apak Horror Berdiri Sebelum kita kecerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak termasuk juga buat kawan-kawan yang udah sharing ceritanya kelapak horror Tapi ya belum sempat gue bacain Ini lagi ngejer ya Satu persatu Dan cerita kali ini Yang datang dari Gian Itu kejadiannya udah cukup lama Nggak dijelasin detail tahunnya kapan Cuman diceritain Waktu itu Gian masih HD Masih kecil Dan Waktu itu momen lebaran Jadi sudah kayak tradisi keluarga Kalau setiap lebaran Terutama H plus 1 Biasanya Gian dan keluarganya Itu akan pergi ke rumah neneknya Dan Rumah neneknya itu Itu di sebuah Kampung Sebuah desa Di daerah Perbatasan antara Tasik, Malaya, dan Ciamis Sebuah desa kecil Cukup terpencil Dan Desa itu tuh jalanannya masih pakai Batu kasar ya Batu-batu besar yang ditata Dan Jalan itu cukup Ya cuman muat satu mobil Kondisi rumah Disanapun Masih Jaraknya tuh masih Renggang-renggang Antara rumah satu dan yang lainnya Dan masih banyak kebun Terutama kebun bambu itu Disana masih banyak banget Dan H plus 1 Lebaran Waktu Gian itu masih SD itu tadi Sekeluarga Berangkatlah mereka ke Tasik sana Sampai Di Tasik itu Sore hari Dan Karena udah sore Jadi gak mungkin ya Muter-muter Ke sana kemari Ke keluarga Akhirnya baru dilanjutin Keesokan harinya Nah Keesokan harinya Mereka tuh Udah sekeluarga tuh Pada silaturahmi Ke rumah yang satu Ke yang lainnya Sampai Kelar itu udah Cukup sore Waktu itu Dan Gian Sama sepupunya Namanya Ajeng Itu sore itu Menjelang mahrib Udah cukup gelap Mereka tuh masih Main di Depan rumah neneknya Jadi depan rumah neneknya Itu ada empang Atau Kayak semacam Balongan Kecil ya Biasanya Kalau di kampung-kampung Daerah Jawa Barat sana Itu masih banyak Rumah yang di depannya Itu ada empangnya Biasanya disitu tuh Belihara ikan Dan ya mungkin yang lainnya Nah sore itu Gian sama Ajeng Main-main disitu Lagi asiknya Mereka main Tiba-tiba Mereka itu ngelihat Ada Satu sosok anak kecil Di ujung sana Jadi gini Ini rumah neneknya Depannya empang Nah di depannya lagi Itu udah kebun Bambu semua Kebun pohnya lebat Nah di ujung sana Di deket Kebun tadi Di ujung empang Gian itu Ngelihat ada Sosok anak kecil Lagi duduk disitu Cuman main-main Apa ya Kayak main-main Di pinggir empang Doang doang Akhirnya si Gian pun Ya manggil Gitu Kadi Atau Main Jangan disitu Katanya Kesini Main Jangan cuman Diam disitu Tong cicing Wai didinya Kayak gitulah Mungkin Kalau bahasa Sundanya Gue juga udah Agak-agak lupa Lidah Udah mulai agak kaku Ya kurang lebih Seperti itu Mereka berkomunikasi Pakai bahasa Sunda Mereka sempat Ngobrol katanya Tapi gak dijelasin Apa yang mereka Obrolin Cuman itu tadi Intinya seperti itu ya Sampai akhirnya Gian itu sadar Kalau ada sesuatu Yang menarik Ada sesuatu Yang aneh Di anak kecil tadi Jadi si anak itu Itu ternyata Bawa-bawa Seekor kelinci Kelinci warnanya putih Itu dibawa-bawa Sambil main Dan Ya tapi Waktu itu Gian gak nanya-nanya Dia cuman Oh Bawa seekor kelinci Cuman itu doang Sampai akhirnya Bener-bener Mahrib pun dateng Ibunya Ajeng Sepupunya Gian Yang main bareng tadi Itu dari dalam rumah Itu manggil gitu Ajeng Gian masuk sini Udah mahrib gitu Geras Kak Imah gitu Gas mahrib Katanya kayak gitu ya Kurang lebih seperti itu Kesini masuk Udah mahrib Akhirnya si Ajeng pun Langsung lari Nah si Gian Di belakang tuh Masih disitu Itu masih Kayaknya masih ngobrol Sama anak kecil tadi ya Sampai tiba-tiba Saat dipanggil Lagi yang kedua Gian Masuk Dia mahrib Nah Kelinci Kelinci putih Yang dipegang Sama si anak kecil itu tadi Tiba-tiba itu lompat Dia lari Kelinci itu Itu masuk ke dalam kebun Dan waktu itu Si anak kecil itu Tadi langsung bangun Langsung ngejer gitu ya Dan waktu Dia lari Ke depan sana Si anak kecil itu Sempat Nengok gitu Ayo dong Bantuin sini Cariin kelinci saya Katanya bilang Seperti itu Tapi Tepat setelah Si anak kecil tadi Ngomong seperti itu Ke Gian Ibunya Gian Dari dalam rumah Gian Asub gitu Gian masuk sini Udah mahrib katanya Langsung seperti itu Nah akhirnya Gian Ya mungkin kaget Takut juga sama ibunya Akhirnya dia pun langsung Gak udah Apa namanya Udah si anak kecil itu Dicuekin Gian langsung balik badan Langsung masuk ke rumah Nah Ternyata Keesokan harinya Itu Adeknya Neneknya Gian Dia dateng Jadi semalamnya Dia nginep ya Sampai pagi harinya Itu tuh Kakeknya tuh cerita Eh sorry Adeknya Kakeknya Dian Adeknya Kakeknya Gian Itu cerita Sorry agak belibet Itu cerita Kalau semalam Waktu dia Nganterin Pasien Apa ya Nganterin customer Gitu Jadi Si Abang itulah sebutnya Abang aja ya Nah si abang itu Si akang itu Itu profesinya adalah Seorang ojek Dan biasanya Ojek di kampung itu Itu trayeknya Antar kampung Jaraknya jauh gitu Dan hari itu Kebetulan Si akang itu Dapet Itu tadi Customer Pergi ke kampung Sebelah Yang jaraknya Lumayan jauh Ditempuh bisa Pulang pergi Itu bisa beberapa jam Dan Udah Kebetulan pulang Itu udah malem Pas Memang rencananya Memang mau Mampir di rumah Neneknya Gian Dan malem itu Saat lagi jalan Menuju ke sana Udah deket Tiba-tiba Motornya itu Mogok Malem itu Kampung Masih banyak Kebun Belum ada Penerangan jalan Mogok Ya otomatis Gelap banget ya Ditambah Kondisi jalan Yang seperti itu Jalanan kasar Itu agak repot Banget Kayak dituntung Didorong sendirian Kayak gitu Malem-malem Tapi ya Udah lah Itu kayak Menjadi Salah satu resiko Dari kerjaan Juga kan Lagi Asik-asik Nuntun Si Akang itu Tiba-tiba Dia itu Ngelihat Ada seekor Kelinci Di tengah jalan Kelinci warna putih Dan Wah Si Akang tadi Gitu kan Waduh Kok ada Kelinci gitu Kelinci siapa Yang malem-malem Kayak gini keluar Nah akhirnya Apa namanya Si Akang tadi Penasaran gitu kan Motornya Ditaro Distandarin Dia ngedeket gitu Rencananya pengen Angkep gitu Kelinci itu Nah Ngedeket Ngedeket Ternyata Pas dia Makin ngedeket Makin ngedeket Kelinci itu Kok Aneh ya Kok jadi Tambah besar Tambah besar Tambah besar Semakin Akang itu Ngedeket Kelincinya itu Makin gede Sampai bener-bener Jaraknya itu Deket lah Berapa meter Terlalu Terlalu Tidak Sosok Kelinci yang Tadinya Kecil Itu Berubah Wujud Jadi Kayak Sosok Manusia Warnanya Putih Semua Tapi Kepalanya Kelinci Kayak gitu Dan Wah Si Akang Sempat Kaget Mungkin Akangnya Udah Tau Juga Itu Sebenarnya Apa Dan Nggak Lama Setelah Kelinci Tadi Berubah Wujud Si Kelinci Tadi Tiba-tiba Si Sosok Tadi Sosok Putih Besar Tadi Itu Tiba-tiba Terbang Melayang Itu Menuju Ke Arah Kebun Itu Di Depan Rumahnya Neneknya Gian Nah Dari Situ Si Akang Tadi Udah Balik Lagi Balik Ke Motornya Diambil Udah Dilanjutin Aja Itu Kayak Udah Udah Biasa Aja Kali Meskipun Sebenarnya Ada Sedikit Rasa Takut Juga Tapi Karena Udah Deket Udah Dilanjuti Dituntun Akhirnya Sampailah Di rumah Kakek Kakek Neneknya Gian Itu Dan Ngineplah Si Akang Tadi Di Sana Kesokan Paginya Nah Itu Baru Cerita Yang Tadi Dan Setelah Ngedenger Cerita Dari Apanya Yang Manggilnya Ya Pokoknya Itulah Akang Tadilah Gue gak Tau Beneran Gue Takut Salah Sebut Kalau Di Orang Sunda Itu Manggil Adeknya Kakek Nenek Itu Apa Gue Gak Tau Jadi Anggap Tadi Nah Setelah Akang Tadi Cerita Si Gian Pun Jadi Keinget Kejadian Waktu Sore Tadi Yang Dia Ngelihat Kelinci Akhirnya Dia Pun Cerita Disitu Ke Nenek Itu Semua Keluarga Yang Ada Disitu Aku Juga Tadi Tadi Sore Itu Lagi Main Sama Ajeng Di Empang Itu Ngelihat Anak Kecil Yang Bawa Kelinci Kelincinya Warnanya Putih Mungkin Kelinci Yang Sama Dengan Apa Yang Si Akang Malam Itu Lihat Nah Disitu Tiba Tiba Kelincinya Lepas Waktu Dipanggil Si Gian Dipanggil Suruh Masuk Kelincinya Lompat Dan Kelinci Itu Hutan Bambu Anak Kecil Itu Ngejar Dan Ngajakin Si Gian Ayo Bantuin Saya Buat Nangkep Kelincinya Tapi Giannya Buru Buru Masukkan Akhirnya Yaudah Nah Dari Situ Kata Neneknya Gian Kejadian Seperti Itu Sebenarnya Udah Cukup Banyak Jadi Gak Cuman Sekali Itu Doang Tapi Beberapa Tahun Yang Lalu Juga Pernah Ada Kejadian Seperti Itu Jadi Sosok Seperti Itu Sosok Kelinci Kelinci Putih Yang Bisa Menjelma Menjadi Sosok Yang Besar Itu Dan Kalau Misal Si Gian Ya Sore itu Ngikutin Si anak Kecil Tadi Buat Ngejer Kelinci Itu Kemungkinan Gian Itu Akan Hilang Dan Untuk Menemukannya Itu Harus Paling Gak Butuh Kayak Orang Pinter Kayak Mirip Orang Yang Diculik Sama Wewe Gombel Kayak Gitu Mirip Mirip Seperti Itu Nah Kata Neneknya Gian Sosok Itu Disebutnya Cangkerbo 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 Katanya Namanya Itu Dan Sebenarnya Kejadian Kayak Sosok Binatang Yang Muncul Ya Sosok Binatang Gaib Dari Kecil Kemudian Dia Berubah Jadi Besar Itu Gak Cuman Kelinci Doang Sih Gue Jadi Ingat Ada Cerita Lagi Yang Pernah Dialami Sama Tetangga Salah Satu Tetangga Jadi Dia Ceritanya Lagi Malem Malem Jam Satu Jam Dua Malem Baru Pulang Entah Dari Mana Dia Emang Biasa Ya Kehidupan Malem Kayak Gitu Nah Dia Baru Pulang Jalan Kaki Maksudnya Kehidupan Malem Bukan Yang Hingar Bingar Gitu Enggak Tapi Memang Orangnya Suka Bergadang Dan Malem Itu Dia Jalan Kaki Seperti Biasa Dan Waktu Itu Tepat Malem Jumat Gliwon Dia Lagi Lewat Santai Sendirian Tiba-tiba Di Tikungan Jalan Itu Ngelihat Ada Satu Ekor Ayam Mungkin Kawan-kawan Udah Nebak Ya Itu Sosok Apa Nah Itu Tadi Sosok Ayam Di Pojokan Tikungan Dan Kayak Mengeluarkan Suara Suara Ya Suara Ayam Betina Gue agak Kur-kur-kur Kayak gitu Kurang lebih Seperti itu Suaranya Akhirnya Makanya Menyita Perhatian Wah Ada Ayam Disitu Tapi Dia juga Udah Tahu Sebenernya Wah Ini Pasti Bukan Ayam Bener Pasti Ada Sesuatu Tapi Dia Rencananya Memang Mau iseng Waktu itu Coba Tangkep Nih Jadi Apa Katanya Seperti Itu Dan Malam Itu Bener Juga Didatengin Itu Ditangkep Ayamnya Ditangkep Lompat Si Ayam Tadi Dan Waktu Lompat Itu Tiba-tiba Sosok Ayam Tadi Itu Jadi Besar Makin Besar Makin Besar Makin Besar Akhirnya Wujudnya Tuh Kayak Jadi Wujud Yang Sempurna Kayak Sosok Kuntilanak Kayak Gitulah Rambutnya Panjang Awut-awutan Bajunya Juga Warnanya Putih Tapi Putihnya Lusuh Kotor Kayak Baju Kena Lumpur Tapi Udah Kesiram Air Lusuh Pokoknya Putih Mendekati Coklat Katanya Seperti Itu Dan Si Kuntilanak Tadi Gak Lama Setelah Itu Setelah Berubah Wujud Dia Ketawa Terbang Terbang Tak Kemana Pokoknya Pergi Dan Udah Ilang Banyak Kejadian Seperti Itu Yang Penampakan Awalnya Wujudnya Binatang Kemudian Berubah Wujud Jadi Wujud Yang Lebih Besar Yang Seukuran Manusia Seperti Itu Salah Satunya Yaitu Tadi Canggerbo Seperti Yang Diceritain Sama Si Kang Gian Tadi Dari Bandung Sekarang Kang Gian Tinggal Di Bandung Nah Terima Kasih Buat Kawan-kawan Yang Udah Mau dengerin Cerita Jawa Barat Yang Dishare Sama Si Kang Gian Tadi Gue Mohon Maaf Misal Masih Banyak Kekurangan Disana Sini Dalam Ngebawain Cerita Ini Kita Ambil Sisi Positifnya Aja Kita Buang Jauh Jauh Yang Negatifnya Semoga Kawan-kawan Tetap Terhibur Terima Kasih Buat Kawan-kawan Sekali Lagi Yang Udah Ngeshare Ceritanya Kelapa Koror Gue Lagi Coba Pelajarin Satu Persatu Dan Mungkin Gak Semuanya Gue Share Cuman Beberapa Aja Yang Memang Masih Sesuai Dengan Cerita Cerita Di Lapak Horror Terima Kasih Banyak Gue Mohon Maaf Kalau Misal Ada Sesuatu Yang Gak Nyaman Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.